Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya Sini Manila Tutor X Jadi, di kali ini saya akan kasih tau ke kalian Gimana cara ngebuat pokemon side Wallpaper seperti ini Dia ini sebenarnya adalah live wallpaper Nah, saya akan membagikannya di tutorialnya di HP Oppo A5s saya Nah, yang pertama kalian adalah membuka playstore Dan yang kedua adalah mencari aplikasi yang bernama SAI Split Application Installer Nah, itu kalau gak salah namanya Nah, kalian tinggal klik install saja Dan tunggu beberapa saat pasti bakal terdownload Setelah terdownload Makanya kita tinggal buka Oke, kita tunggu dulu ya Oke, rarat lagi ya Nah, ini sebenarnya jangan kita buka dulu Kita kembali Habis itu kita install aplikasi lagi yang bernama Wallpaper dari Google Nah, ingat Wallpaper dari Google Nah, bisa kalian Yang pendirian adalah Google LLC Karena cuma aplikasi itu yang mensupport si wallpaper live pokemon ini Nah, kita tunggu lagi beberapa saat Oke, setelah selesai kita keluar lagi Setelah keluar Kita lihat dulu File kita yang tadi yang ada di manager file Nah, ini sebenarnya file File utama File utama ini adalah digunakan live wallpaper-nya Jadi, kalau gak ada live wallpaper-nya Kalian tidak akan bisa menggunakan live wallpaper-nya Jadi, ini file-nya saya taruh link di bawah Oke Di deskripsi saya taruh Setelah itu kalian buka aplikasi SAI Speed Application Installer Nah, setelah kalian buka Kalian klik install apk Sekali saja Jangan tahan lama Kalau tahan lama Dia bakal menghilang aplikasi Menghilang tombolnya Setelah itu kalian klik Dimana tempat kalian menyimpan live wallpaper ini Live wallpaper ini berbentuk zip ya Oke Zip atau apks Oke Kita tunggu Selagi nunggu Tolong subscribe Oke Nah, disini kan ada peringatan Apakah anda ingin menginstall aplikasi ini Kita klik ke setelan Habis itu kita izinkan aplikasi dari sumber ini Izinkan penginstallan aplikasi dari sumber yang tidak diketahui Setelah itu Kalian klik install Setelah itu kita tunggu lagi Ya sabar Karena ini memang prosesnya sangat lama Jadi Ini adalah metode terbaru Untuk pengguna-pengguna yang tidak bisa memasukkan sistemnya ke root useless Maksudnya ke dalam sistem Setelah itu kita menunggu untuk memainkan si Pokemon Oke sudah selesai Setelah selesai Kalian klik saja oke Has been installed Telah terinstall Nah, disini kalian don't show again Biar gak ada lagi notifikasi kegituan Kalian klik home Setelah itu buka aplikasi wallpaper tadi yang kalian download dari google Nah, setelah itu kalian klik wallpaper animasi Nah, ini sebelah kiri ini Bawah Walaupun masih Klik Pokemon side Oke Misu Klik Pemilih wallpaper hidup Nah, klik lagi sih Pokemon ini Setelah itu kalian tinggal terapkan aja Ya, memang agak lama prosesnya Kadang-kadang bisa nge-light untuk api-api yang spek kentang Seperti ini Kalian klik terapkan Oke, sudah jadi Klik sekali untuk Ya, bermain Untuk menggoyang-goyangkan si Pokemon-nya ini Dan klik dua kali untuk mengganti Pokemon Klik tiga kali Untuk Tidak terjadi apa Sama saja dia Hanya untuk mengganti Pokemon Swipe ke atas untuk bisa melompat Swipe ke bawah Supaya dia bisa terelus Nah, ini kalau wallpaper-nya didiamkan Lama-lama Dia bakal tertidur Si wallpaper-nya bakal tertidur Oke Dikacu, tertidur Oke Dan itu sangat-sangat-sangat imut Dan ada animasinya Gak hanya biru Orange, merah Bahkan ada banyak Oke, sekian dari tutorial saya Sampai jumpa kembali di next video Bye-bye Sampai jumpa kembali di next video Weird Che Terima kasih.